Dimana emiten peritel PT. Mitra Adi Perkasa TBK atau MAPI mencatatkan pendapatan 4,31 triliun rupiah di kuartal 1 2021. Realisasi pendapatan perseoran tersebut turun 8,65% year on year. Meski demikian, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh melejit 222,81% year on year. Berdasarkan laporan keuangan perseoran PT. Mitra Adi Perkasa TBK atau MAPI mencatatkan pendapatan sebesar 4,31 triliun rupiah. Realisasi pendapatan perseoran tersebut turun 8,66% dibandingkan dengan 4,72 triliun rupiah pendapatan pada kuartal 1 2020. Beban pokok pendapatan juga turun yang menyebabkan laba bersih periode berjalan juga turun menjadi 18,45 miliar rupiah dibandingkan dengan 27,3 miliar rupiah di kuartal 1 2020. Sehingga tidak demikian, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tumbuh melejit 222,91% menjadi 26,08 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 dibandingkan dengan 8,07 miliar rupiah di kuartal 1 2020. Dikutip dari keterbukaan informasi perseoran VP Investor Relations Corporate Communication and Sustainability MAP Group, Ratih Degianda mengatakan bahwa laba sebelum pajak yang dicatatkan perseoran pada kuartal 1 2021 merupakan perolehan terbaik selama 2 tahun. Hal itu terjadi di tengah bangkitnya minat belanja masyarakat di seluruh kategori produk. Selain itu, penjualan produk baru di gerai offline perseoran terus menguat sering dengan meningkatnya jumlah pengunjung mall secara bertahap. Sementara itu, penjualan digital memberikan kontribusi 10,9% terhadap total penjualan. Jumlah ini meningkat hampir 300% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Mampu optimis kondisi sulit ini hanya berlangsung untuk jangka pendek dan akan teratasi pada kuartal 2 2021 bertempatan pada penjualan periode lebaran. Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.